Kira-kira kalau ada 60 kuning telur kayak gini, aku mau buat apa ya? Ini tuh kue wajib yang harus ada banget pas lebaran. Jadi ini tuh aku mau buat lebih sagit, aku akan share resepnya. Nah ini pertama ada kuning telur, kental manis, vanili, sama gula halus. Ini mau di mixer sampai bener-bener udah ngembang. Oh iya, by the way, ini karena aku buatnya untuk 2 loyang ya. Tapi yang aku cantumin di video itu untuk 1 loyang ya, guys. Nah lanjut, untuk bahan keduanya ini tinggal kita mix aja semua jenis butter. Di sini aku pake 3 jenis butter. Ada Wisman, Ancher, sama Blue Band. Ini kita bener-bener mix sampai bener-bener udah pucat kayak gini. Campurin bahan pertama ke butter yang tadi udah kita kocok, tapi sedikit aja. Terus kita aduk, jangan terlalu overmix. Nah kalau udah lumayan tercampur, ini kita masukin lagi ke dalam telur yang udah tadi kita mix sampai ngembang. Ini kita aduk lagi. Nah ya guys, ini kita nge-foldingnya jangan terlalu kasar, jadi pelan-pelan aja. Kalau udah kita masukin juga bahan keringnya, jangan lupa diayak. Ini ada tepung terigu sama susu bubuk. Nah ini udah, tinggal diaduk aja, tapi nggak perlu terlalu tercampur banget. Karena aku mau buat 2 loyang, jadi satu loyangnya aku mau buat pake buah prun. Nah kayak gini bentukannya, kayak kurma. Nah ini tuh aku belinya di online, jadinya ntar aku sel aja linknya di bio ya guys. Ini buah prunnya tinggal kita belah aja jadi 2 bagian kayak gini. Nah ini tinggal kita ambil aja 2 centong sayur adonannya. Nah di bagian ini baru adonannya tuh kalian bisa aduk overmix, itu nggak masalah. Jadi adonan yang pertama tadi itu cukup tercampur rata aja. Nah di bagian ini tinggal kita tekan-tekan aja nih pake sedikit butter. Terus kita masukin lagi deh 2 centong sayur. Kalau mau pake buah prun, boleh dipakein. Tapi kalau nggak mau juga ini skip aja. Lakukan hal yang sama tapi jangan lupa ditekan-tekan kayak gini ya guys. Nah itu kita masukin lagi adonannya, diratain lagi, terus di oven lagi begitu seterusnya sampai adonannya udah habis. Udah jadi deh, tuh centik banget kan. Ini emang buatnya layer per layer, jadi memang harus sabar banget, tapi worth it parah. Jadi emang kita resepnya, langsung aja cobain. Sub indo by broth3rmax